Terima kasih telah menonton! 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 So, setelah gue mainin game Spider-Man yang rilis eksklusif untuk PS4 Dan juga sudah keluar gamenya di tanggal 7 September 2018 kemarin Akhirnya gue mendapatkan beberapa kesimpulan untuk gue jadikan sebuah short review Dimana short review ini gue sampaikan kepada kalian yang mudah-mudahan bisa membantu kalian Apakah game ini layak untuk dibeli? Dan apakah game ini cocok dengan kalian? Nah yang pertama yang ingin gue bahas adalah tentang storylinenya Kali ini kita gak akan lagi liat tanggal Ben mati Melainkan kita akan menikmati seorang Spider-Man yang sudah berpengalaman selama 5-6 tahun di kota New York Dan menjadi seorang superhero gitu ya Dan selain menjadi Spider-Man pun Si developer dari game ini juga memberikan kita sebuah experience Dimana kita akan bisa menikmati kehidupan dari seorang Peter Parker Yaitu seorang saintis muda Yang harus berjuang mati-matian untuk hidup di kota New York yang serba mahal Dan disini kita juga akan melihat bagaimana hubungan Peter Parker dengan Mary Jane Yang pada konteks game ini itu lagi putus sekitar 5-6 bulan Dan juga kita akan melihat hubungan Peter Parker dengan On May juga Jadi kalau ngomongin storyline Ini adalah sebuah storyline yang solid Yang deep, yang emosional juga Yang belum pernah gue nikmati di game-game Spider-Man sebelumnya Yang terasa storyline itu casual banget dan gak deep sama sekali Nah kalau ngomongin storyline yang bagus Tentunya kita membutuhkan dunia yang bagus juga untuk sebuah game Spider-Man Kali ini kita akan diberikan kebebasan seperti biasa Free roam dan open world juga Tapi sayangnya pada open world kali ini kita akan mendapatkan sebuah side mission-side mission Yang gak terlalu menarik Dan kalau kalian mainin selama 3-4 jam Itu bakal bikin kalian mulai bosen dan repetitif gitu untuk ngelakuinnya Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau maraton game ini Gue rasa ini bukan game yang cocok untuk maraton Karena game ini cocok untuk dimainkan selama 3-5 jam Karena setelah itu kalian akan merasakan bosen di side activities atau side mission-nya Tapi selain side mission Tentunya dunia kali ini membutuhkan travel system yang bagus juga Nah kalau ngomongin travel system-nya ini sudah solid banget Ini bagus banget, dieksekusi dengan baik sekali Jadi travel system yang ada pada game Spider-Man ini adalah sebuah travel system yang paling terbaik dan paling sempurna yang pernah ada di sebuah game Spider-Man Karena seluruh akrobatik movement-nya lalu swinging-swinging-nya itu semua udah sempurna banget dan fluid banget dan itu belum pernah gue temuin di game Spider-Man manapun men Nah setelah ngomongin travel system yang bagus gitu ya pada game ini Tentunya ada satu aspek lagi yang paling penting pada sebutin superhero Yaitu combat system Combat system-nya sempurna banget, gue no comment sama sekali gitu ya Dimana combat system kali ini tuh bener-bener fluid Akrobatik movement-nya itu menambah variasi dari combat scene yang ada Lalu dimana ada beberapa gadgets yang menarik-menarik banget untuk dipakai Lalu ada beberapa kostum juga yang menarik dengan ultimate skill yang berbeda-beda Ini menambah value dari combat scene dan combat system yang ada pada game ini Sayangnya combat system yang baik dan sempurna dan solid ini tidak dibarengin dengan boss fight yang menarik juga Semua boss fight terkesan sama, skemanya itu bisa ditebak dimana kita tinggal web-web-web aja lalu kita pukulin Jadi boss fight ini terasa bukan boss fight tapi kayak infantry-infantry biasa Bahkan lebih susah infantry gue rasa karena lebih banyak gitu ya Jadi amat disayangkan boss fight pada game ini tuh kurang menarik dan terkesan monoton dan repetitif banget Bahkan skemanya tuh bisa ditebak banget Bahkan Spider-Man kadang-kadang gak bisa diserang karena musuhnya cuma bisa nyerang serangan darat gitu Sangat disayangkan banget Padahal rosternya udah bagus banget, ada Sinister Six juga Tapi sayangnya eksekusi dari boss fight-nya kurang baik dan kurang sempurna Jadi kalau gue disuruh berikan skor Skor dari game ini menurut gue dari The Lazy Monday 8,5 Tapi sebelum gue menutup video kali ini, video review kali ini nih ya Gue menemukan sebuah keunikan nih Setelah gue bangun di kamarnya Peter Parker Gue menemukan bahwa Peter Parker minumannya itu sama sama minuman gue Yaitu Fruity Sosro gitu ya Dan ini menembuat gue semakin dekat dengan Peter Parker Apalagi gue di rumahnya dan dia juga kayaknya belum pulang gitu kan Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian Semoga short review ini membantu kalian Dan mungkin bisa menentukan apakah kalian ingin beli game ini atau enggak So, itu aja short review dari gue Gue Aldo dari The Lazy Monday Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa like dan share video kali ini And bye-bye guys Minum dulu ah Fruity Sosro, sensasinya banyak Sampai jumpa di video selanjutnya